Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemi Min yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Friza dan juga tentunya dari Cusipa Nah sahabat Mimin, kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Friza dan juga Cusipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Friza dan juga Cusipa tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Friza dan juga Cusipa tepatnya sore ini yang dimana disitu terlihat sangat begitu ramai di IGS milik dari Haris Friza IGS Haris Friza pun sontak saja diserbur bagi para fansnya yang dimana disitu Haris memposting sebuah foto dan juga unggahan kalau Haris Friza saat ini tengah melakukan pemotongan tumpeng bersama dengan para produser dari sinetron ataupun perfilman Haris Friza yang tentu saja sepertinya berbau horor ya guys disitu tentu saja Haris Friza pun menuliskan di dalam postingannya bahwasannya Mopi dalam sinetron ataupun perfilman dari Haris Friza itu berjudul malam para Jahanam yang tentu saja hal tersebut membuat para fansnya serasa dibikin penasaran dengan film yang akan diperankan oleh Haris Friza nantinya yang tentu saja sangat berbau horor itu nah sebat mimin tentunya berbeda halnya dengan Cusipa yang dimana Cusipa pun menanggapi beberapa postingan yang tentu saja diunggah oleh Haris Friza dalam Mopi ataupun film tersebut Cusipa pun mengatakan kalau dirinya tak berani katanya ya guys kalau harus ikut dalam adegan ataupun Mopi tentang horor tersebut bahkan kali ini seakan-akan Haris Friza tengah mendulang kesuksesan yang sangat begitu luar biasa sehingga tentunya Haris Friza pun mendapatkan tanggapan-tanggapan dari berbagai para fans dan juga komentar-komentar terhangat soal Mopi tersebut dan Haris Friza disini sedang sangat begitu terlihat bersama dengan para produser dari film tersebut yang berjudul Malam para Jahanam nah sebat mimin kali ini tentu saja dalam film tersebut nantinya akan lebih seru lagi dan akan ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia wah siapa nih yang sudah gak sabar untuk menyaksikan film terbaru milik dari Haris Friza yang dikatakan akan ditayangkan dalam waktu dekat ini di bioskop seluruh Indonesia yang tentu saja akan banyak sekali peminatnya dan nantinya juga akan dilakukan gala premiere ketika film tersebut nantinya akan ditayangkan di bioskop sebelum pada akhirnya film tersebut tersebar di seluruh bioskop disitu Haris Friza terlihat lebih enjoy menikmati proses dan juga karirnya saat ini sehingga Haris Friza tidak pernah ingin terburu-buru untuk soal jodoh katanya ya guys karena bagaimanapun soal jodoh itu adalah urusan yang di atas saat ini Haris Friza akan lebih sukses lagi dan juga lebih fokus kepada karir dan juga masa depannya soal jodoh tak pernah dipikirkan ungkap Haris Friza ketika dimintai keterangan saat Haris Friza setengah memotong tumpeng yang tentu saja diberikan oleh produser dalam film tersebut nah itulah keistimewaan dari Haris Friza dan juga Josipa walaupun Haris sudah terlihat menggandeng kekasihnya namun hingga detik ini Haris Friza pun masih enggan untuk menentukan kapan dirinya akan menikah dan juga belum menentukan keseriusannya bersama dengan kekasihnya yaitu Hafizah ya guys bahkan Haris Friza saat ini sangat begitu senang dengan apa yang saat ini dia dapatkan seperti karir dan juga persinetronan bahkan perpilaman yang tengah ia bintangi saat ini nah sebat mimin itulah informasi yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar yang telah disediakan mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati